Firman Tuhan hari ini dilah diambil dari kitab Roma Pasal 16 ayat 21-27. Peneru Jumah akan membacakannya buat kita. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipatar, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gayus yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kuartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi dia yang berkuasa memuatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus, sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi, telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi dia, satu-satunya, Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama lamanya. Amin. Ibu anita akan membimbingkan koppa dengan firman brujudur. Tim Implan untuk punginjilan dua tiga tuju. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, kita adalah satu tim. Kita adalah satu tim. Amin. Judul koppa hari ini adalah tim impian untuk penginjilan dua tiga tujuh. Bacaan hari ini diambil dari Roma 16 ayat 21 sampai dengan 27. Sampai hari ini kita membahas tentang kitab Roma. Mulai minggu depan kita akan membahas tentang kitab Ephesus. Jika kita meringkas kitab Roma secara keseluruhan, itu adalah Injil. Kitab Roma mengantung inti Injil dan segala hal tentang Injil. Kitab Roma dimulai dengan perkataan Rasul Paulus seperti ini. Tadi Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil membuat Paulus menjadi Rasul Paulus. Injil membuat kehidupan Paulus berubah secara total. Injil membuat Paulus menulis kitab Roma juga. Injil yang sungguh-sungguh ingin diberitakan oleh Paulus adalah Yesus Kristus. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging perantaraan dari keturunan daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan kita. Rasul Paulus mengakhiri kitab Roma seiring dengan pengakuan bahwa Injil ini adalah Injil diri sendiri. Karena dia sangat bersyukur atas Injil dan menghargai Injil yang diberikan melalui Yesus Kristus. Injil Kristus menjadi ukiran akar kebiasaannya sebagai Injil milik Paulus. Oleh sebab itu dalam seumur hidup dia dapat menantang diri dengan Injil Kristus yang menyelamatkan nyawa dengan satu hati, sepenuh hati dan kontinuasi. Kalau saya suatu hari menyadari dan menjadi percaya Injil Kristus juga ketika kita menyebut Presiden Joko Widodo, Presiden adalah jabatan. Joko Widodo adalah nama, bukan? Sama seperti itu ketika kita menyebut Kristus Yesus, Kristus adalah jabatan. Yesus adalah nama. Tetapi dulu saya salah pikir bahwa Yesus Kristus adalah sebuah nama. Kristus adalah yang diurapi. Dalam perjanjian nama, jabatan raja, imam, dan nabi hanya ketiga jabatan ini diangkat setelah diurapi. Tuhan sendiri datang ke dunia ini dalam tubuh manusia agar melakukan tugas ketiga jabatan sebagai Kristus. Maka Injil yang merupakan rahasia Tuhan adalah Kristus. Suatu hari berkat kasih karunia Tuhan, saya menyadari bahwa Kristus adalah raja sejati yang menghancurkan dan merumukkan kepala setan. Imam sejati yang menembus kita dari dosa mula-mula. Nabi sejati yang membukakan jalan untuk bertemu kembali dengan Tuhan. Kristus adalah solusi atas segala masalah. Amin. Sebelum saya menyadari bahwa Yesus adalah Kristus, meskipun saya mengikuti ibadah setiap minggu, tetapi sama sekali tidak tahu tentang Injil. Dulu, saya berpikir bahwa Injil adalah seluruh ayat dari Alkitab. Suatu hari saya menyadari bahwa seluruh bahagian dari Alkitab mengacu pada Kristus. Itulah jadwal waktu Tuhan. Kalau saya, dulunya saya tidak tahu di mana Indonesia berada, tetapi Indonesia menjadi radang misi saya yang diberikan Tuhan. Sejak saat itu, Tuhan membimbing saya seturut rencana Tuhan sampai sekarang. Dan Tuhan membuat saya bersatu dengan saudara-saudara sebagai teman sekerja dan sebagai satu tim. Jadi, saudara-saudara sangat berharga bagi saya. Seiring dengan mengakhiri kitab Roma, Rasul Paulus menyubukkan teman-teman sekerja yang sama-sama fokus memperluas kerajaan alam. Mereka adalah tim impian untuk memberitakan Injil. Kata tim impian adalah sebutan sebuah tim yang terdiri anggota yang terbaik untuk menunjukkan hasil yang terbaik. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1992, tahun di mana tim bola basket Amerika yang berpartisipasi dalam Olimpiade Barcelona. Pada awalnya, pemain profesional tidak diizinkan untuk ikut pertandingan bola basket sebelum Olimpiade Barcelona. Namun, pada waktu itu aturan pertandingan Olimpiade berubah. Sehingga pemain profesional pun berlaga di Olimpiade dengan pemain yang non-profesional. Sehingga negara Amerika membentuk tim dengan para pemain profesional terbaik NBA seperti Michael Jordan, Scotty Pippen, Magic Jones, dan Charles Buckley. Akhirnya mereka menunjukkan keterampilan luar biasa dan memperoleh medali emas secara luar biasa. Sejak saat itu, istilah tim impian disebut melalui kejadian tersebut digunakan di berbagai ladang sampai sekarang. Rasul Paulus dan tokoh-tokoh dalam Roma Pasal 16 adalah tim impian yang memperluas kerajaan Allah sambil memberitakan Injil. Karena mereka, pelayanan Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus dapat berlanjut tanpa berhenti. Saya yakin bahwa semua anggota kebaktian bahasa Indonesia adalah tim impian untuk penginjilan 237 di zaman ini sebagaimana judul kopa hari ini. Kita akan mengadakan kebaktian syukur tentang petabisan baik Allah kepada Tuhan pada tanggal 16 Oktober. Setelah itu kita akan mengarah ke penginjilan 237 negara. Alasan keberadaan gereja Yewon adalah Injil Yesus Kristus. Baik saya yang berkopa sekarang maupun saudara yang semua yang mendengar kefirman pun berada di sini demi Injil Yesus Kristus. Kitab Roma menekankan fakta bahwa kehendak dan rencana Tuhan adalah kehidupan kita berubah menjadi kehidupan untuk penginjilan misi karena Injil. Kita harus berpegang pada tiga hal. Pertama, Injil. Kedua, kehidupan berubah oleh Injil. Ketiga, kehidupan penginjilan misi dengan Injil. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menjadi anggota dari tim impian penginjilan 237 untuk menyelamakan 237 bangsa dan 5.000 suku bangsa. Dengan mengasihi Injil dan mengalami perubahan karena Injil. Pokok bahasan yang pertama adalah gerakan penginjilan arkitabia. Melalui kopak kemarin, saya menyaksikan bahwa VV adalah pemberi bantuan. Gayus adalah pemberi tumpangan. Mereka berperan penting sebagai platform keuangan Nasr Paulus. Dan pasangan Priscila Akila berperan sebagai platform pelayan. Selain mereka, kita akan menyaksikan teman sekerja Paulus yang lainnya. Dalam nomor pasal 16 ditemukan kita fakta bahwa mereka melakukan gerakan penginjilan arkitabia bersama dengan Paulus. Inti dari gerakan penginjilan arkitabia adalah lima dasar, yaitu darak bang, tim pelayanan, rumah misi, gereja spesialisasi, gereja wilayah. Kita dapat mengatakan bahwa ketiga, kelima, kelima dasar tersebut bisa menjadi segala sesuatu dalam pelayanan. Saya menjelaskan lima dasar ini. Darak bang adalah radang di mana gerakan firman terus berlanjut. Dalam kisah para rasul pasal 5 ayat 42. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di baik Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Yang artinya darak bang adalah melanjutkan gerakan firman di tempat dan waktu yang telah ditentukan. Darak bang adalah radang di mana terdapat titik balik kehidupan kita melalui pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus. Penyumbuhan dan pemulihan akan terjadi melalui darak bang. Di dalam sistem darak bang, kita dapat menemukan anggota penting yang dapat menanggung gereja di sebuah wilayah. Jika begitu, kita melakukan pelayanan tim kepada anggota penting yang ini pelayan. Pelayanan tim adalah memberitakan jawaban hidup dengan injil dalam waktu singkat melalui pertemuan. Dalam kisah para rasul 8, Pilipus melakukan pelayanan tim kepada seorang sida-sida Ethiopia. Itu menjadi pintu untuk penginjilan Afrika. Dalam kisah para rasul pasal 9, Rasul Paulus menekankan mandat surgawi. Tugas, misi, dan panggilan sebagai alat pilihan Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Melalui pelayanan tim oleh Ananias yang merupakan salah satu anggota dari 70 murid. Rumah misi merupakan orang-orang dan rumah-rumah yang menuguhkan murid-murid yang ditemukan melalui darak bang dan pelayanan tim. Surat Paulus dan strategi penginjilannya telah tersampaikan ke rumah misi. Jika kita melakukan rumah misi, anggota keluarga akan dikuatkan dan prioritas mereka akan ditentukan dengan injil. Melalui rumah misi, para pelayan berakar dalam injil ditransformasikan serta dituguhkan sebagai murid Kristus mutlak. Gereja spesialisasi adalah radang untuk menikmati berkat melalui keahlian, pekerjaan, dan spesialisasi yang sama bidangnya. Kita melanjutkan gerakan firman di tempat kerja di mana kita masing-masing bekerja. Kita memberitakan injil kepada orang yang memiliki keahlian dan pekerjaan yang sama karena mereka saling memahami bidangnya. Pekerja intelektur dengan sesama pekerja intelektur, politikus dengan politikus, penguasa dengan penguasa. Gereja spesialisasi adalah platform untuk menyelamatkan spesialisasi mereka masing-masing. Gereja wilayah mengacu pada gereja untuk hari kerja, gereja setiap hari, dan gereja ladang. Jika rumah misi diperluas, itu menjadi gereja wilayah. Kemudian kita dapat membangun baik Allah di mana-mana. Gereja wilayah adalah pilar untuk menyebar kelima dasar tersebut. Melalui gereja wilayah, sebuah tim kamp penginjilan selanjutnya dibuntuk. Melalui tim kamp penginjilan, kelima dasar terhubung, terbuntuk lagi. Alasan mengapa saya menjelaskan lima dasar pelayanan adalah untuk pemahaman bagi anggota keluarga baru seperti Ibu Rini, Beni, Fernando dalam kebaktian bahasa Indonesia. Saudara perlu mengetahui poin-poin penting dari pelayanan gereja Yewon agar saudara dapat mengikuti arus rohani dengan baik. Dalam Roma Pasal 16, strategi akitabia ditunjukkan dengan jelas. Dalam ayat 5, Rasul Paulus mengatakan bahwa salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Rumah Priscila dan Akila berfungsi sebagai rumah misi dan sebagai gereja wilayah. Dalam ayat 10, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus, itu juga rumah misi. Dalam ayat 11, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Nargisus, itu juga rumah misi. Dalam ayat 14, salam kepada Ansikritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Kecuali Plegon, yang lainnya semua adalah nama Budak. Mereka berkumpul berdasarkan wilayah atau pekerjaan yang sama. Itu berperan sebagai gereja wilayah menurut lima dasar tersebut. Dalam ayat 15, salam kepada Philologus dan Yulia, Nereus, dan saudara-saudaranya perempuan, dan Ulimpas, dan juga kepala segala, kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Mereka terdiri dari Budak milik-milik keluarga kekaisaran. Melalui fakta ini, kita dapat membayangkan gerakan firman dilakukan di istana kekaisaran. Keluarga kaisar Romawi juga mungkin menerima Injil. Itu adalah alasan mengapa kekristinan menjadi agama negara Roma oleh kaisar Konstantinius pada tahun 313 Masehi. Mulai hari ini, kita harus melakukan gerakan penginjilan Akitabiah untuk melanjutkan gerakan itu sampai ke penginjilan 237. Bangsa itulah yang membuat Tuhan berkenan. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat menghidupkan. Radang sebagai tim impian. Pokok bahasan yang kedua adalah komunitas Injil yang kokoh. Dalam ayat 21 sampai dengan 23, Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Rukius, Yasun, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Kaurtus, saudara kita. Sampai dengan ayat 15, tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Rasul Paulus berhubung dengan gereja Roma. Dari ayat 21 sampai dengan 23, tokoh-tokoh yang disebut berhubungan dengan gereja Korintus. Timotius dan Gaius muncul di sini. Timotius dianggap sebagai anak rohani Paulus dan berperan sebagai teman sekerja dalam gerakan Injil sampai-sampai dia diutus ke gereja di Korintus yang berada di tengah konflik. Dan juga ada Tertius yang menulis surat menggantikan Paulus karena Paulus menderita penyakit mata. Maka Paulus meminta tolong kepada Tertius untuk mengerjakannya. Paulus menyebut Erastus, bendahara negeri, dan kearatus saudaranya. Erastus adalah seorang administrator yang bertanggung jawab atas keuangan wilayah Korintus. Bersama dengan Gaius, Erastus adalah orang yang memberi pengaruh yang besar di Korintus. Mereka berperan penting baik sebagai platform keuangan maupun sebagai mempemberi tumpangan untuk pelayanan Paulus. Selain mereka, Efenetus, saudara yang kukasihi yang adalah buah pertama dari daerah Asia. Maria yang telah bekerja keras untuk gereja. Adronikus dan Yunius, Ampilatus yang kukasihi. Urbanus dan Stachis, teman-teman sekerja. Apeles yang telah tahan uji dalam Kristus. Trivena, Triphosa versus yang bekerja membanding tulang dalam pelayanan Tuhan. Rofus dan ibunya, orang pilihan dalam Tuhan. Rasul Paulus mencatat ciri-ciri pelayanannya dan hatinya terhadap mereka seolah-olah memberi julukan kepada mereka. Saya juga sedang mencatat ciri-ciri teman-teman sekerja saya dan hatinya pelayanannya, kegiatannya, dan akan mewariskan kepada generasi berikutnya Supaya mereka dapat menjadi teladan rohani bagi generasi penerus seperti tokoh-tokoh Roma pasal 16. Dalam ayat 17 sampai dengan 20, Tetapi aku menasihkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, Menyimpulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang meluk-meluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menyipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketatamu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu, aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi, aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Seiring dengan mengakhiri kitab Roma, Rasul Paulus menekankan bahwa gereja adalah komunitas Injil. Maka kita tidak boleh tertipu dengan serangan setan apapun yang berusaha menghancurkan komunitas Injil tersebut. Serangan setan yang terbesar adalah membuat kita berfokus pada hal yang selain Yesus Kristus. Supaya komunitas gereja tidak dapat menjadi satu. Secara khusus, dalam ayat 20, Paulus menekankan bahwa Allah adalah sumber damai sejahtera. Rawan kata dari damai sejahtera adalah perselisihan. Setan terus berusaha memunculkan perselisihan, tetapi jangan lupa Allah adalah sumber damai sejahtera. Kita harus memiliki kebijaksanaan untuk menjadi satu dalam Kristus. Penginjilan 237 akan terjadi ketika kita membentuk komunitas Injil yang koko. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus. Kiranya saudara dapat membentuk komunitas Injil yang koko. Yang menghancurkan serangan setan apapun dan memperoleh bukti sebagai tim impian penginjilan 237. Sebagai kesimpulan, dalam ayat 25 sampai dengan 27, bagi dia yang berkuasa menguahkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad labanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi. Telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketahatan iman. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seiring dengan mengakhiri kitab Roma, Rasul Paulus menekankan dua poin utama. Di atas segalanya, kebenaran sejati Injil yang diberikan melalui penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus harus menjadi Injil saya. Tujuan dari Injil yang diwahyukan adalah untuk membuat semua bangsa percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Dengan kata lain, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia. Kita harus menjadi tim impian untuk penginjilan 237. Itu merupakan hal kewajaran, keperluan, kemutlakan. Ada sebuah buku berjudul Big Yes. Dalam buku ini, dikatakan bahwa otak manusia juga memiliki otot. Itu sebabnya otot juga, otak juga perlu latihan untuk memiliki kekuatan yang dapat mengatasi krisis. Secara khusus, buku ini menekankan bahwa orang positif yang hidup dengan berteriak Big Yes dapat mencapai banyak hal. Namun kita harus menjadi orang yang memiliki positif mutlak yang diberikan Injil bukan hanya sekedar orang optimistik. Bagaimana caranya? Kita harus perlu menjadi orang yang berteriak Big Amin. Saya memberkati setiap jemaat Indonesia dalam nama Yesus Kristus, kiranya saudara dapat menjalani kehidupan Big Amin. Dengan iman saya, bahwa firman Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup saya. Sehingga saudara dapat menjadi murid Kristus mutlak sebagai tim impian penginjilan 237. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Tritunggal yang menyelamakan kami. Biarlah kami menikmati Injil yang adalah solusi atas semua masalah. Mulai hari ini, kiranya kami dapat mengalami gerakan penginjilan Alkitabia di radang kami masing-masing. Kiranya kami dapat melakukan darapang untuk membebaskan orang yang terjebak, melepaskan orang yang terikat, memerdekakan orang yang terkurung. Berikanlah himmat dan kebijaksanaan untuk memahami dan membuktikan lima dasar dari gerakan penginjilan Alkitabia. Kiranya kami menjadi satu tim dan komunitas Injil yang koko dalam Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.